Karena bupati tidak beres, distrik tidak beres, jadi kami masyarakat ini tinggal begini saja. Tidak ada pembangunan, jadi dana pemerintah ini besar. Dia dari pusat sampai di provinsi itu masih bagus, sampai ke kabupaten ini sudah hancur, sudah kecil. Sampai desa-desa ini dapat ampas-ampas. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! Cuma ketika ada pohon besar yang tumbang karena mesinnya, lalu mesinnya rusak, ya sudah tidak diperbaiki sampai sekarang. Makanya sekarang ini alur airnya mengalir ke mesin, tapi mesinnya dinamonya di bagian sana, tapi sudah ketutup hutang, sudah sembuhin pohon-pohon. Kami dari aparat kampung dari Yensei ini sudah menyampaikan ke distrik, tapi seolah-olah distrik ini sudah lanjut ke kebupaten, kayaknya diamkan saja sampai yang sekarang. Hal ini kalau dari pemerintahan ini, pak distrik ini belum pernah turun ke lima desa yang ada di distrik Wamesa ini, tidak kunjungi, makanya dia tidak tahu kondisi masyarakat di situ. Jadi masyarakat ini mau laporkan ke distrik, distrik tidak diidol, tidak menetap. Makanya kepala distrik ini selaku penyambung lidah dari masyarakat ke kabupaten, tapi tidak kunjung ke sini, semua tertinggal. Jadi dari bapak sendiri pun tidak ada komunikasi ya? Ya, tidak ada komunikasi. Bingung juga ya, pak? Ya, gimana? Kemarin anak lompat tiga sudah masuk di situ, sudah bisa lihat kantornya bagaimana, orangnya di mana. Makanya, ya pustak pegawai itu sudah tidak ada di situ. Jadi kekurangan dari pak distrik itu. Seharusnya, saya itu ada di distrik. Nanti di kota ini ada sekretarisnya saya, saya kusus namanya, tapi karena tidak ada sekretaris, semua administrasi saya yang urus. Jadi saya biasa berarti saja, saya di sini, rumput administrasi, kemudian ada saya kasih PLD yang bapak Renon Samadinda yang mungkin, saudara bertiga di sana ada ketemu. Lalu, tadi kan Ibu tadi bilang juga bahwa ada PLD-nya gitu, dan Ibu di sini juga karunan dari sekretarisnya juga kan di sini. Nah, untuk itu sendiri, untuk pengunjukan sekretaris itu dari Ibu atau mungkin dari Bupati kah? Dan kira-kira kenapa Ibu? Itu dari Bupati, kata-kata pemerintahan yang saya tidak, karena menunjukkan saya di bekerja batang itu. Jadi untuk membenahi administrasi yang lagi kacau di distrik komunisa. Jadi selama ini saya di sini sebagai sekretaris dan pemerintah distrik, untuk pelayanan sebagai pemerintah distrik, dan juga benahi administrasi di distrik komunisa. Kenapa? Tapi justru kalau misalkan menjabat dua posisi tertulis, bukan jadi kacau gitu kan? Memang jadi pusing, tapi mau bagaimana, karena sudah diuntik dengan sumpah janji jabatan, maka saya harus langsung. Tapi Ibu ada ngomong ke Bupati gitu, kalau misalkan harusnya ada sekretaris gitu? Saya memang selalu menelurut, tidak bisa tidak. Pertama itu saya duduk, setelah itu saya bilang, Bapak, saya izin, kalau bisa tanggungnya ikut, kalau ada pelayanan, saya minta ada saya pemerintah distrik, bisa saling koordinasi dan kerjasama dengan saya. Karena kalau saya sendiri, saya merasa masa perempuan tidak tangguh. Tapi kalau Bapak masih percaya saya, terus ya, setia saja jalan, terus saja. Hanya ya nanti jadi suratankan untuk saya ke masyarakat. Jadi, kalau di kampung sini, masyarakat ada yang turun ke Bintuni, untuk tiapu anak sekolah. Tapi ada yang tidak punya anak sekolah, kenapa dia turun ke Bintuni? Karena dia tinggal di kampung sini, tidak punya gula, tidak punya rokok, harus ekonomi sekarang, dia mendesak, harus dia tinggalkan kampung ini, harus ke Bintuni. Karena tidak ada proyek masuk. Karena kadang-kadang kita lihat itu di kota saja, di kota ada proyek. Tapi di kampung tidak, sementara ini tidak ada yang masuk. Maka hanya harus dia cari jalan keluar ke Bintuni. Karena sekarang ini ekonomi masyarakat pemerintah sakit. Diorang keluar itu, karena mau tinggal baru mau minum apa. Mau masak, mau pakai, tetap kita rebus. Tidak ada minyak, jadi pergi ke kota, bisa masuk proyek. Bisa kerja sedikit, ada wang baru diorang beli minyak, garam, pasting, gula. Baru beli bensin sedikit, langsung pulang lagi ke sini. Kalau di sini, di sini saja, siapa mau beli, tidak ada wang yang masuk. Padahal Republik Indonesia ini sudah ada bantuan untuk masyarakat. Berarti dari situ doang ya? Ya. Untuk nyokolahin anak berarti memanfaatkan sagu dan juga mungkin hasil burung? Ya, jual. Baru jual itu bukan jual di sini. Siapa mau beli di sini? Harus kita bawa ke Bintuni. Denden, bela denden. Baru bisa sampai di Bintuni, tapi mau pulang tidak apa-apa, nol. Dia pembahas ya kemarin, dia bilang, waktu politik itu, siapa ikut saya, dia akan tertawa. Siapa tidak ikut, dia akan menangis. Mungkin dia terbalik ini. Karena kita masyarakat dulu kerasakan penderitaan. Jadi, Bapak merasa termakan janji palsu mungkin? Ya, itu. Kalau dari janji waktu kampanye, itu Pak Pit menjanjikan apa? Yang dia menjanjikan, nanti ada rumah, perumahan. Tapi rumah, dia beda dari ini. Dia pegangat ada, tapi kemarin Bapak tidak ambil. Untuk bagaimana, saya pikir nanti dia buat ini untuk menarik ke hati masyarakat. Sampai hari ini juga 10 unis yang dia mau lemparkan ke tiap desa, tidak ada. Makanya, Bapak tadi malam sampai ada singgung itu, orang kejar Kabupaten Teluk Bintuni ini untuk dia cari kekayaan. Karena Kabupaten Teluk Bintuni ini kaya. Dilau sampai di darat. Makanya, orang kejar, kepentingan lebih besar. Jadi, dari kepala negara sana sudah salurkan semua, sudah bisa. Hanya masyarakat Papua ini dengar saja, tapi tidak sentuh ke masyarakat. Makanya, tadi malam, Bapak Tunga ada singgung sedikit. Kenapa masyarakat Papua mau kasih naik bintang ke Jorah. Karena itu, dan jadi kendala. Rasa tidak diperhatikan. Ya, karena pemerintah tidak diperhatikan. Kalau Bapak kita kasih naik, bukan masyarakat yang salah, pemerintah yang salah. Karena mungkin pemerintah yang suruh untuk kita kasih naik. Karena tidak ada perhatianmu. Terima kasih. Terima kasih.